Pakan dibibis dengan probiotik. Apa secara teorinya memang ada, Kang? Secara teori ada. Karena kita ini pembudidaya ikan nele di Indonesia berbagai cara dan berbeda-beda cara. Itu wajar. Ada yang dibibis, ada yang enggak. Di sini saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara bibis pakan dengan fermentasi pakan. Beda loh. Kalau bibis pakan mengembangkan dulu pakan di luar biar enggak mengembang di perut ikan nele. Itu bibis dengan air. Ada pun bibis dengan air, airnya dicampur dengan suplemen atau probiotik. Itu secara tidak langsung kita menyusupkan suplemen atau probiotik ke pencernaan ikan nele. Dengan harapan ikan nele itu meningkat daya tahan tubuhnya, meningkat segala sesuatunya termasuk nafsu makan. Nah itu pengertian daripada pembibisan. Baik dengan air maupun dengan probiotik. Sementara kalau fermentasi itu beda lagi. Karena kalau pembibisan itu hanya dilakukan pada saat itu, kalau fermentasi membutuhkan waktu 1x24 jam paling sebentarnya. Misalnya kita mengaduk bahan pakan alternatif. Dedek ampas tahu dicampur nanti dengan tepung ikan rucah misalnya atau dengan tepung udang yang wangi-wangi seperti pelet. Nanti dipermentasi sama kita dibentukkan pelet. Kalau fermentasi itu minimal butuhnya 1x24 jam. Beda dengan bibis. Nah ada juga orang yang mungkin entah apa tujuannya saya nggak ngerti. Pakan pabrikan dipermentasi. Pakan pabrikan itu kan sudah dari pabriknya udah ada takarannya, udah ada insinyurnya, sudah diperhitungkan segala sesuatunya. Termasuk karbohidrat, protein, kadar abu, kadar air, segala macam itu udah ada takarannya. Tapi ini dipermentasi lagi saya juga nggak ngerti. Jadi kalau memang peletnya bagus saya rasa sih nggak perlulah kita fermentasi lagi buat apa. Nanti yang ada akan mengurangi nutrisi pakan tersebut. Kalau dipermentasi. Tapi kalau untuk bibis silahkan. Bibis kan nggak 1x24 jam. Bibis hari ini kan dikasih hari ini. Nah kalau untuk pelet yang murah mungkin untuk meningkatkan segala sesuatu ya mau nguh silahkan. Tapi sepenuh dengan analisis. Itu secara teorinya sahabatku semua. Awas hati-hati jangan keliru. Antara bibis pakan dengan fermentasi pakan itu beda. Kalau bibis menyisipkan sesuatu lewat pakan dengan tujuan masuk ke pencernaan ikan lele. Dengan harapan lele meningkat segala sesuatunya. Daya tahan tubuh, tingkat rakus makan, dan lain sebagainya. Sementara kalau fermentasi pakan biasanya itu bahan pakan alternatif yang mau kita jadikan pakan ikan lele. Dilewati dengan proses fermentasi 1x24 jam. Entah dengan apa fermentasinya silahkan. Dengan probiotika dengan apa silahkan. Untuk meningkatkan segala sesuatunya yang ada di pakan alternatif tersebut. Tapi kalau ada lagi nih ya. Ada lagi nih yang pakan pabrikan di fermentasi. Saya nggak tahu tujuannya. Kalau pakan pabrikan bagus sih ya jangan. Terkecuali kalau pakan pabrikan yang low protein, yang murah. Mau kalian tingkatkan segala sesuatunya. Itu boleh. Sepenuh dengan analisis. Terima kasih.